Halo perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syahramadhan, saya dari kelas T4311. Saya disini ingin mempresentasikan topik yang berjudul Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung. Yang pertama itu pendahuluan latar dan 1.1 itu latar belakang. Kawasan Pulau Tidung memiliki potensi yang mengandung nilai ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan serta berguna membantu masyarakat yang ada di sekitar kawasan wisata agar lebih menyadari pentingnya lokasi wisata bagi peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan mendorong masyarakat untuk turut melindungi kawasan wisata tersebut. Yang satu titik dua itu fakta-fakta. Yang pertama, Pulau Tidung termasuk salah satu pulau dari Kepulauan Seribu. Yang kedua, Pulau Tidung termasuk pulau yang menjadi target tujuan wisata. Satu titik tiga itu fenomena dan permasalahan. Sebanyak 98% unit usaha yang ada di Pulau Tidung merupakan penduduk asli yang ikut memanfaatkan peluang usaha seiring berkembangnya kegiatan wisata di Pulau Tidung. Dampak ekonomi yang terjadi dikatakan rendah karena nilai kinesis income multiplier yang diperoleh masih kurang dari atau sama dengan satu. Ini terjadi karena terdapat proporsi kebocoran atau pengeluaran di luar lokasi wisata dari pengeluaran wisatawan yang mengeluarkan pengeluarannya tidak hanya di area wisata Pulau Tidung tetapi juga di luar area wisata Pulau Tidung. Yang kedua itu analisis 2.1 pembahasan. Walaupun Pulau Tidung termasuk salah satu destinasi wisata populer, tapi daya tarik itu masih belum bisa dimaksimalkan karena adanya satu dan lain hal. Yang 2.2 masukan atau gagasan. Perlu adanya pelatihan terhadap masyarakat setempat agar dapat lebih memaksimalkan kelebihan dari Pulau Tidung itu sendiri seperti keindahan alamnya dan lain hal. Yang kedua itu menjaga kelebihan Pulau Tidung dan dapat menghasilkan produk-produk kreatif yang mewakilkan Pulau Tidung agar wisatawan dapat mengeluarkan uang di area wisata Pulau Tidung. Kesimpulan, satu secara umum kegiatan Pulau Tidung ini memberikan dampak ekonomi masyarakat yaitu pendapatan. Yang kedua, semakin banyaknya wisata di Pulau Tidung semakin banyak pendapatan masyarakat. Tugas saya ini saya mendapat referensi dari e-journal.itenas.ac.id yang dibuat oleh saudari Anissa Ayu Anggreni. Sekian tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.